Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Melalui Mara dan Elim. Bapak ibu sesekalian, bangsa Israel pernah diperbudak menjadi hamba di Mesir. Yaitu di bawah kekuasaan Firaun. Berkat kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Tanah Kanaan. Sesungguhnya perjalanan bangsa Israel sebagai umat pilihan. Adalah melambangkan perjalanan rohani kita sekarang ini. Mesir melambangkan dunia ini. Tanah Kanaan atau negeri perjanjian melambangkan kerajaan surga. Jadi perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Tanah Kanaan. Melambangkan perjalanan kita dari dunia menuju surga. Dalam perjalanan bangsa Israel ke Tanah Kanaan. Tuhan memimpin bangsa Israel melalui tempat yang dinamakan Mara dan Elim. Kedua tempat ini bersambungan. Di mana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan berjalan melalui Mara lebih dulu. Setelah itu barulah mereka sampai di Elim. Mara dan Elim kondisinya berbeda dengan satu dengan yang lain. Kondisinya bertolak belakang. Melalui Mara dan Elim ini mengandung arti atau pengajanan rohani bagi kita sekarang. Kitab Keluaran memberitahukan kita. Sesudah bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Maka Musa bersama bangsa Israel bersuka cita. Mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita lihat Keluaran 15 ayat 1-4. Keluaran 15 ayat 1-4. Ayat 1 pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia luhur, ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allah ku ku puji dia, ia Allah Bapak ku kuluhurkan dia. Tiga. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Empat. Kereta piraun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Bapak ibu sesekalian ini adalah nyanyian pujian Musa bersama bangsa Israel. Jadi setelah mereka menyeberang laut merah, mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan bersuka cita. Demikian juga semua perempuan Israel. Semua perempuan Israel di bawah pimpinan Miriam, mereka bersuka cita dan juga menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita lihat keluaran 15 ayat 20 dan 21. Keluaran 15 ayat 20 dan 21. Ayat 20 lalu Miriam, Nabiya itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampilah semua perempuan mengikutinya memukur rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi dukur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ini adalah pujian-pujian perempuan bangsa Israel. Jadi semua perempuan Israel di bawah pimpinan Miriam, itu kakak Musa, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita melihat setelah mereka menyeberang laut merah, mereka bersuka cita dan memuji Tuhan. Bapak-Ibu sesekalian menyeberang laut merah, melambangkan baptisan air sekarang ini. Jadi menyeberang laut merah, itu melambangkan baptisan air, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita lihat 1 Korintus 10, ayat 1 dan 2. 1 Korintus 10, ayat 1 dan 2. Satu, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut, dua. Menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Memberitahukan bahwa nenek moyang mereka, yaitu orang Israel, berada di bawah perlindungan awan, dan mereka telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Musa melambangkan Kristus. Musa melambangkan Kristus. Di baptis dalam awan, melambangkan baptisan Rukulus. Awan itu ada di atas. Atas menunjukkan rohani. Di baptis dalam awan, melambangkan baptisan Rukulus. Yang awan juga memimpin bangsa Israel. Demikian pula, Rukulus memimpin kita sekarang. Di baptis dalam laut, melambangkan baptisan air. Laut itu menunjukkan air. Nah, hai itu adalah suai. Menjadi pengikut Musa telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi, kita menjadi pengikut Kristus. Harus menerima baptisan Rukulus dan baptisan air. Karena itu menyeberang laut merah, melambangkan baptisan air sekarang. Bapak-Ibu sesekalian, apa yang terjadi setelah bangsa Israel menyeberangi laut merah? Mereka semula bersuka cita. Tetapi, tiga hari kemudian, mereka menemui kesukaran, yaitu tidak mendapatkan air. Kita lihat keluaran lima belas ayat dua puluh dua. Keluaran lima belas ayat dua puluh dua. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke Padanggurun Syur. Tiga hari lamanya mereka berjalan di Padanggurun itu dengan tidak mendapatkan air. Di sini kita lihat bangsa Israel tidak mendapatkan air. Saya di sini juga menerima, Israel-biasin mencabutkan air. Setelah menyeberang laut merah, mereka bersuka cita. Tiga hari kemudian, mereka kesusahan. Dan mereka berjalan di dunia, mereka sangat gembira. Dan setelah hari kemudian, mereka tidak mendapatkan air. Ini memberitahukan kepada kita. Ini memberitahukan kepada kita. Setelah kita dibaptis, bukan berarti dalam kehidupan itu segalanya akan lancar, akan baik. Dapat terjadi seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Setelah mereka bersuka cita, telah menyeberang laut merah. Tiga hari kemudian, mereka kesusahan, tidak dapat air. Tiga hari kemudian, mereka kesusahan, tidak dapat air. Dapat terjadi setelah dibaptis, kita menemui kesukaran dan kesusahan. Setiap orang berbeda-beda keadaannya. Tuhan Yesus setelah dibaptis pun mengalami pencobaan di Padang Guru. Kita lihat Matius 4, ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke Padang Guru untuk dicoba. Setelah Yesus dibaptis, mengalami pencobaan. Kerana itu, setelah dibaptis, bukan segalanya lancar, segalanya baik. Jadi, kita akan menemui kesukaran dan kesulitan. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Di Makassar ada seorang ibu. Dia bersama anak-anaknya yang masih kecil dibaptis. Waktu itu saya yang membaptisnya. Setelah ibu ini dibaptis, tidak lama dia memberitahukan kepada saya. Dia katakan, pendeta, kenapa saya sudah dibaptis menemui kesukaran-kesukaran seperti ini? Ini terasa berat. Dia katakan, itu hal biasa. Saya katakan, itu adalah hal biasa. Kalau ke Israel, setelahnya berang laut merah, mereka bersyukacita. Kemudian, sesudah itu, tiga hari kemudian, mengalami kesusahan. Tuhan Yesus pun, setelah dibaptis, mengalami pencobaan iblis. Saya ingatkan, harus kuat dan bersandar kepada Tuhan, menghadapi kesukaran tersebut. Kita harus ingat, bahwa ikut Tuhan itu, harus menyangkal diri dan pikir saling. Tetapi jangan takut, bersandar, dan takat kepada Tuhan, kesukaran dapat dilalui. Tuhan Yesus berfirman, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Memikul salib adalah penderitaan. Penderitaan bagi Tuhan. Bukan hanya itu Kita sebagai manusia Setiap manusia di dunia akan menemui kesusahan Tuhan Yesus katakan Hari besok itu punya kesusahan sendiri Kesusahan sehari cukup sehari Dari sini kita ketahui setiap hari ada susahnya Jadi setiap manusia akan mengalami kesusahan Kemudian bangsa Israel tiba di suatu tempat yang namanya Mara Kita lihat keluaran 15 ayat 23 Keluaran 15 ayat 23 Sampailah mereka ke Mara Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimara itu Karena pahit rasanya Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara Tuhan memimpin bangsa Israel Sampai di tempat yang namanya Mara Jadi setelah menyeberang laut merah Mereka kemudian sampailah di satu tempat yang bernama Mara Mara artinya pahit Kita lihat kitab Ruth 1 ayat 20 Ruth 1 ayat 20 Ruth 1 ayat 20 Tetapi ia berkata kepada mereka Janganlah sebut aku Naomi Sebutkanlah aku Mara Sebab yang mahuasa telah melakukan banyak Yang pahit kepada aku Di sini tentang Naomi Naomi suami dan anak-anaknya Meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab Kepergian mereka ke Moab bukan kehendak Tuhan Kehidupan mereka di Moab tidak lebih baik Malah lebih buruk Di Moab suami dan anak-anak Naomi mati Akhirnya Naomi kembali dari Moab ke Bethlehem Ketika tiba di Bethlehem Gemparlah kota Bethlehem Banyak perempuan Berkata Ini kah Naomi Hentuh fuling mencoba Dia bilang Ini Naomi Naomi menjawab Jangan sebut aku Naomi Sebut aku Mara Naomi就回答 Karena Allah telah melakukan banyak yang pahit kepada aku Jadi marah artinya pahit Jadi marah artinya pahit Israel sampai di satu tempat yang bernama Marah Menemukan air tapi airnya pahit Dalam perjalanan rohani kita menuju kerajaan surga pun harus mengalami marah tersusahan Dalam kehidupan kita akan mengalami susah, menderita, ada kepahitan Jadi perjalanan kita menuju surga itu tidak mudah Di kalangan Kristen ada paham atau pengajaran yang namanya teologi kemakmuran Pokok pengajaran teologi kemakmuran ada tiga hal Jadi katanya umat Kristen itu Tuhan menghendaki sebagai anak-anaknya itu berhasil Jadi katanya Tuhan menghendaki anak-anaknya berhasil Yang kedua katanya umat Tuhan itu berhak mengklaim Seluruh kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus Yang ketiga katanya sakit, penyakit, penderitaan, kemiskinan Tidak ada lagi tempatnya di dalam kehidupan umat Tuhan Jadi katanya umat Tuhan itu tidak ada sakit, penyakit, menderita, miskin Tidak ada di dalam kehidupan umat Tuhan Kalau umat Tuhan demikian Maka berarti umat Tuhan itu tidak benar dalam hidup Jika mereka berhasil seperti ini, mereka tidak ada di dalam hidup Hanya melihat kehidupan umat Tuhan dari sisi keberhasilan Dari sisi makmur, sehat, jaya Alkitab memberitahukan kepada kita Untuk masuk surga itu harus mengalami banyak sengsara Kisah Rasul 14 ayat 21 dan 22 Kisah Rasul 14 ayat 21 dan 22 Kauus dan Banabat memberitahkan injil di kota itu Dan memperoleh banyak murid Lalu kembalilah mereka ke Listra, Iconium, dan Antioquia Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu Dan menasihati mereka Supaya mereka bertekun di dalam iman Dan mengatakan Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Kita harus mengalami banyak sengsara Di sini, Paulus dan Banabas Tiba di Listra, Iconium, dan Antioquia Cusena soo, Paulohan, Banabas Haman jingkuala iketifang lusit Iconium, Antioquia Disana menguatkan dan meniasih murid-murid Supaya bertekun di dalam iman Sebab untuk masuk surga itu Harus mengalami banyak kesengsaraan Berarti bangsa Israel setelah menyeberang Laut Merah Tuhan memimpin melalui Marah Bagaimana setelah mereka tiba di Marah ini Bagaimana reaksi mereka Di sini kita lihat ada dua sikap yang berbeda Dalam menyekapi keadaan di Marah ini Kita lihat keluaran 15 ayat 24 dan 25 Keluaran 15 ayat 24 dan 25 Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa Kata mereka Apakah yang akan kami minum 25 Musa bersungut kepada Tuhan Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air Lalu air itu menjadi manis Disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan Dan peraturan-peraturan kepada mereka Dan disanalah Tuhan mencoba mereka Disini kita melihat ada dua keadaan Kesusahannya sama Kita lihat bangsa Israel bersungut-sungut Tetapi Musa berdoa bersandar kepada Tuhan Kesusahannya sama Yang satu bersungut-sungut Yang satu berdoa bersandar kepada Tuhan Hari ini demikian Kita semua mengalami kesusahan yang sama Kita mengalami pandemi COVID-19 ini Bagaimana reaksi kita terhadap keadaan ini Apakah kita bereaksi negatif Seperti bangsa Israel Ataukah seperti Musa Jangan kita seperti bangsa Israel Jangan menyalahkan menghujat Tuhan Tetap beriman bersandar kepada Tuhan Mohon Tuhan menjaga melindungi kita Kita bersyukur Masih diberi kekuatan Kesehatan dan hidup di masa pandemi ini Kesehatan yang sama Yang satu bersungut-sungut Yang satu bersandar kepada Tuhan Yang satu bersungut-sungut Yang satu bersungut-sungut Menjadi pertanyaan Mengapa Tuhan memimpin bangsa Israel Bangsa Israel Bangsa Israel tahan uji atau tidak Keluaran 15 ayat 25 Musa berseru-seru kepada Tuhan Dan Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air Lalu air itu menjadi manis Disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan Dan peraturan-peraturan kepada mereka Dan disanalah Tuhan mencoba mereka Maksudnya menguji Dimara inilah Tuhan memberikan ketetapan Dan peraturan kepada bangsa Israel Dan juga untuk menguji bangsa Israel Jadi itu adalah keendah Tuhan yang pertama Jadi kemarah itu untuk menguji bangsa Israel Jadi kemarah itu untuk menguji bangsa Israel Kali ini memberitahukan kepada kita Tuhan izinkan saat ini pandemi terjadi Tuhan izinkan kesusahan, kepahitan menimpa kita Tuhan menguji kita Apakah kita tahan uji atau bersungut-sungut Apakah kita tidak menguji Tuhan Atau kita tetap bersyukur bersandar kepada Tuhan Yang kedua, supaya Israel belajar taat Keluaran 15 ayat 26 Keluaran 15 ayat 26 Kirmanya jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah Dan melakukan apa yang benar di matanya Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya Dan tetap mengikuti segala ketetapannya Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kau Di marah Tuhan menghendaki bangsa Israel Taat kepada perintah dan ketetapan Tuhan Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel Kalau bangsa Israel taat Tuhan akan jaga lindungi Seperti keadaan di Mesir Kalau bangsa Israel taat Maka tidak akan kena tulah Yang akan menimpa orang Mesir Jadi mengajarkan kepada kita Hari ini kita mengalami kesusahan Kepahitan dalam hidup Tuhan akan melihat kita Apakah kita taat kepada dia atau tidak Mungkin saja di antara jemaat Ketika mengalami kesusahan Kepahitan Dia melanggar firman Tuhan Dia berbuat dosa Yang ketiga Mengapa Tuhan memimpin melalui marah ini Dan Israel bersandar kepada Tuhan Bukan melihat kepahitannya Sebab pada akhirnya Tuhan membuka jalan Atau memberi jalan keluar Di dalam keluaran 15 Ayat 25 dikatakan Musa berseru kepada Tuhan Perlu Tuhan menunjukkan Kepada Musa sepotong kayu Musa melemparkan kayu Ke dalam air Dia berbuat air yang pahit itu jadi manis Jadi disini agar Israel belajar Bersandar kepada Tuhan Bukan melihat kepahitannya Jadi ini adalah Tuhan memberi jalan keluar Untuk mengatasi masalah air pahit Jadi di tengah kesusahan Kepahitan Tuhan memberikan jalan keluar Kepada kita Jadi kalau hari ini Kita mengalami satu kepahitan Jika hari ini Kita berpikir ini ada maksud Kehendak Tuhan untuk saya Saat mengalami kepahitan Tuhan akan melihat Apakah kita tahan Uji Apakah tetap taat Kepada firman Tuhan Adakah bersadar kepada Tuhan Karena itu kesusahan Dan penderitaan Kita bisa mengerti Mengerti apa itu Damai sejahtera Mengerti perhentian Ketenangan Sesungguhnya Dari Tuhan Jadi dengan mengalami Kesusahan Penderitaan Kita dapat Merasakan Adanya Allah Ketika saya masih Di sekolah teologi Belum menjadi pendeta Pengajar STT di Taiwan Pernah bersaksi Kepada kami Bahwa kesusahan Atau kepahitan itu Akan merasakan Adanya Allah Kepada kami Đi di Taiwan ada seorang pendeta di Taiwan dia dulunya seorang nelayan dan punya kapal seorang hari dia naik kapalnya dan terjadi angin topan mesin kapalnya rusak dia dan kapalnya terombang ambing ke tengah-tengah laut yang dalam hari pertama dia di kapalnya dia terombang ambing di laut tidak ada makanan karena itu dia satu harian tidak makan hari kedua di tengah laut tidak ada makanan dia pikir dia akan mati dia merasa begitu pahit kalau dia berdoa kepada Tuhan Tuhan aku menyembang kau tolonglah aku aku tidak berdaya setelah doa heran sekali dari dalam laut muncul seekor ikan yang cukup besar masuk ke kapalnya ada seekor ikan masuk ke kapalnya dia merasa senang lalu ikan itu dia makan mentah setengah kenapa dimakan setengah dia makan setengah setengah lagi untuk malam karena setengah lagi untuk malam kemudian dia bisa bertahan di hari kedua hari ketiga di tengah laut tidak ada makanan lagi berdoa kepada Tuhan Tuhan tolonglah aku aku lapar sekali heran sekali dari laut loncat lagi seekor ikan kali ini ikan itu ke arah dirinya lalu dia mengepit ikan itu dia senang sekali dia makan ikan mentah itu dia makan setengah setengah dia吃了一半 hari keempat tidak ada makanan lagi dia berdoa dia katakan Tuhan aku gak bisa begini terus Tuhan tolong aku ketika itu ada kapal terbang lewat lalu itu lalu dia pakai pakaiannya dia lambai-lambai kan setengah kapal terbang lewat heran sekali di samping kapal dia eh muncul kapal selam ternyata ini kapal selam Rusia lalu dia memberi isyarat kepada yang di kapal selam ini dia minta tolong agar ditolong akhirnya dia ditolong dan dibawa ke Rusia di Rusia kira-kira satu bulan lebih dan setelah itu baru lagi pulangkan keluarganya menyangka dia sudah mati disini kita ketahui kesaksian hidup ini dalam kesusahan berasakan ada Tuhan heran sekali itu ikan bisa dikirim oleh Tuhan ke kapal yang itu ada saudara bangsa Israel kemudian dari Mara Tuhan memimpin sampai di Elim keluargan 15 keluargan 15 kemudian keluargan 15 sesudah itu sampai lah mereka di Elim disana ada 12 mata air dan 70 puhon korma lalu berkemah lah mereka disana di tepi air itu kita lihat Tuhan memimpin sampai di Elim di Elim ini keadaannya sangat jauh berbeda dengan di Mara di Elim artinya manis di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma bangsa Israel berkemah di tempat yang ada 12 mata air dan yang ada 70 pohon korma bapak ibu sesekalian air melambangkan roh kudus angka 12 melambangkan kepenuhan jadi di tengah-tengah kesusahan penderitaan Tuhan menunjukkan kemurahannya jadi di tengah-tengah kesusahan penderitaan Tuhan memberi roh kudus di bawah pohon korma melambangkan di bawah naungan Tuhan pohon korma juga melambangkan kemenangan karena itu 12 mata air dan 70 pohon korma melambangkan umat beriman dan dipenuhi roh kudus dan dapat menghasilkan buah roh kudus Tuhan juga menjadi naungannya ada ketenangan kita melihat dari Mara sampai Elim ini memberitahukan kita satu kebenaran pahit dulu kemudian manis kita lihat Masmur 66 ayat 12 engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami kami telah menempuh api dan air tapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas disinilah kebenaran firman Tuhan dari Mara sampai Elim mengalami pahit dulu kemudian manis kalau kita melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab mereka mengalami kepahitan lebih dulu barulah manis seperti anak Yaakub Yusuf Yusuf dibenci oleh saudaranya dijual kepada orang Ismail Yusuf menjadi hamba Potiphar di Mesir Yusuf difitnah oleh istri Tuhannya Yusuf dipenjarakan tanpa salah dan dia berhubung di jenis tapi dia tidak membuat apa-apa dia tidak membuat apa-apa dan dia berhubung di Juru Minum dan dia berhubung di Juru Minum semua kepahitan ini menimpa kepada Yusuf akhirnya Yusuf menjadi mangkuk bumi di Mesir dan Yusuf mengerti semua ini adalah kehendak Allah mengalami pahit dulu kemudian manis karena itu dalam kehidupan kita demikian kadang ada saat pahit kadang ada saat manis nah bagaimana ketika mereka di Elim ini tentu saja mereka senang ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon pohon kemudian mereka berangkat dari Elim meninggalkan Elim apa yang terjadi mereka mengalami kesusahan kembali kekurangan makanan keluaran 16 ayat 1-3 keluaran 16 ayat 1-3 setelah mereka berangkat dari Elim tibalah segenap Jemaah Israel di Padang Burun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang kelima belas bulan yang kedua sejak mereka keluar dari Tanah Mesir di Padang Burun itu bersungut-sungutlah segenap Jemaah Israel kepada Musa dan Harut yang berkata kepada mereka ah kalau kami mati tadinya di Tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang sebab kamu membawa kami keluar dari Padang Burun ini untuk membunuh seru Jemaah ini dengan kelaparan kita melihat dimarah walaupun pahit akan berlalu lalu mereka tiba di Elim di Elim manis tetapi tidak bertahan lama lalu mereka menemui kesusahan kembali inilah gambaran kehidupan di dunia ini kehidupan di dunia ini tidak menentu segala sesuatu berubah segala sesuatu ada masanya kita lihat perjalanan bangsa melalui melalui Mara dan Elim setelah itu mereka menemui kesukaran kembali karena itu kehidupan di dunia ini penuh kesukaran dan penderitaan setiap hari ada kesusahannya ada kesusahan ada kesusahan penderitaan di alami semua orang hidup di dunia ini pahit manis silih berganti saat pahit tidak selamanya pahit saat manis tidak lama pahit lagi banyak pahit daripada manis kenapa hidup ini seperti ini sebab ada keindah Tuhan supaya kita jangan mengharapkan dunia ini sebab dunia ini fana sepas atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini kita harus mengharapkan kehidupan kebahagiaan kekal di sorga seperti yang dinasihati oleh penulis kitab Ibrani agar kita merindukan tanah air sorga kita lihat Ibrani 11 ayat 13 sampai 16 Ibrani 11 ayat 13 sampai 16 dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijadikan itu tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi 14 mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air 15 dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ 16 sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air surgawi sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka disini dikatakan tentang Abraham dan keluarganya dikatakan mereka semua telah mati tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu maksudnya belum memperolehnya yang dijanjikan yang dijanjikan ini sorga mengapa belum memperolehnya sebab Abraham itu umat pilihan di perjanjian lama Tuhan Yesus belum datang menggenapi anugerah keselamatan karena itu setelah mereka mati mereka tidak segera masuk sorga walaupun demikian mereka mati di dalam iman jadi sekarang mereka belum memperolehnya kelak memperolehnya dikatakan tetapi dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dari jauh ini bukan menunjukkan jarak sorga itu jauh tapi waktunya masih jauh artinya dengan iman mereka memandang sorga itu masih jauh kalau waktunya masih jauh tetapi mereka beriman dan melihatnya dan dikatakan mengakui bahwa mereka itu orang asing dan pendatang di bumi kita pun demikian kita setiap orang adalah pendatang atau orang asing di bumi kita akan selamanya tinggal di dunia dikatakan mereka rindu mencari satu tanah air rindu tempat asal yang lebih baik yaitu sorga hari ini demikian hendaklah kita merindukan tanah air sorgawi dan bukan dunia ini sekarang kita masih hidup di dunia tetapi pengharapan kita adalah tanah air sorgawi yang lebih baik katakan Allah tidak malu disebut Allah mereka artinya mereka beriman dan Allah dipermuliakan Allah mendapat kemuliaan di depan siapa di depan malekah di depan iblis seperti ayah kalau anaknya percaya dan baik maka ayah mendapat kemuliaan di depan mata semua orang kita jangan malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Yerusalem kita harus beriman seperti Abraham keluarga ini dikatakan ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka dikatakan ia telah mempersiapkan adalah sorg ini adalah sorg ini adalah sorg hari ini hari ini Tuhan Yesus berjanji yang pergi menyediakan tempat bagi kita rumah di sorg kelah dia akan datang kembali membawa kita ke tempat maka itu kita merindukan sorg di sorg tidak ada lagi peneritaan tidak ada lagi susah selalu senang tidak ada sedih selalu suka cita tidak menjadi tua tidak ada sakit tidak lagi kematian selalu sehat keakhir kita lihat Wahyu 21 ayat 4 adalah gambaran lukisan mengenai keadaan di sorg wahyu 21 ayat 4 dan ia menghapus segala air mata dari mata mereka dan tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlaku ini gambaran mengenai sorg inilah yang kita harapkan demikianlah kebenaran firman Tuhan melalui mara dan air hidup kadang ada pahit ada manis pahit tidak selamanya pahit ada saat manis saat manis tidak lama pahit lagi banyak pahit daripada manis dalam kepahitan Tuhan menguji kita dalam kepahitan Tuhan akan melihat kita taat atau tidak kepada Dia dalam kepahitan kita akan merasakan adanya Allah demikian firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan memberkati terima kasih Yesus, tujuh, tajah